selamat menikmati 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 aktif ya hampir sama dengan wilayah Indonesia ya kemudian juga ini gempa bumi juga ya gempa tektonik atau gempa vulkanik ini juga sering terjadi karena banyaknya aktivitas gunung berapi di kawasan wilayah negara Filipina untuk Filipina ini kepala negaranya adalah seorang presiden ya ini presiden hampir sama dengan kita karena presidensial yang dianut jadi ada sistem eksekutif legislatif kemudian yudikatif ya ada presiden kemudian ada anggota dewan hampir mirip dengan sistem pemerintahan di Indonesia untuk bahasa resminya Filipina ini adalah Tagalog ya untuk Filipina adalah Tagalog kemudian bahasa yang digunakan sehari-hari ini adalah Tagalog dan bahasa Spanyol karena Spanyol ini merupakan adalah dulunya adalah penjajah di Filipina kemudian Filipina ini sebagian besar wilayahnya atau penduduknya bermata penjajah sebagai petani kemudian ada juga sebagai pelaut karena merupakan negara maritim juga ya banyak perairan di wilayah Filipina kemudian Filipina juga banyak sekali potensi tambang tambang yang dihasilkan dari negara tersebut kemudian untuk negara-negara selanjutnya seperti Laos Vietnam Kampoja Myanmar Thailand ini adalah negara-negara yang hampir sama karakteristiknya ya karena wilayahnya ini hampir kalau kita bisa bilang ini adalah tetanggaan ya jadi untuk karakter wilayahnya kemudian iklimnya juga hampir sama iklim dari lima negara tersebut ini tropis kemudian curah hujan tinggi dan sebagian besar mayoritas penduduknya adalah bermata penjajah sebagai petani karena untuk negara Thailand kemudian Vietnam Myanmar ini adalah lumbung padi negara lumbung padi jadi merupakan salah satu pengekspor padi terbesar di dunia ada di kawasan negara-negara ini terutama di kawasan ASEAN ini adalah pengekspor padi terbesar dan juga terbaik di dunia kemudian untuk Vietnam Myanmar Kampoja Laos Thailand ini sangat dikenal sungai Mekong jadi sungai Mekong ini melewati dari lima negara tersebut sehingga sangat berarti sekali bagi masyarakat untuk lima negara ini ya karena merupakan sumber kehidupan kemudian ada sebagai sarana transportasi irigasi dan tidak bisa dilupakan bagi masyarakat sekitar sungai Mekong merupakan sumber kehidupan di lima negara tersebut untuk lima negara ini Laos hingga Kampoja Vietnam bisa kalian pelajari sendiri anak-anak untuk penugasan Burutno akan membuat kuis jadi anak-anak langsung bisa mengerjakan kuis seperti yang didadline kan Burutno nanti ada kuisnya tolong dikerjakan dengan deadline waktu yang sudah diberikan terima kasih sudah menonton video ini